Assalamualaikum, hari ini saya akan memberikan tutorial singkat tentang mengaktifkan volumetric environment. Nah, apa sih itu? Definisi sederhananya jadi membuat garis batas cahaya, karena nanti suasananya akan menjadi berkabut. Maka, saat nanti ada cahaya masuk, cahayanya akan terlihat ada batasnya. Nah, agar tidak bingung, mari langsung kita praktekkan aja ya. Yang pertama, saya buat ruangan sederhana, terus di sini saya berikan jendela. Fungsinya untuk memasukkan cahaya dari luar ya. Cahaya dari luar, saya buat menggunakan cahaya matahari. Terus bagaimana cara settingnya cahaya matahari ini agar masuk ke dalam ruangan ini? Caranya gampang ya. Kita tinggal aktifkan saja di sini, shadow. Kita klik. Nah, lihat. Maka, matahari akan masuk ke dalam ruangan. Ini tinggal kita setting saja ya. Kita klik dan digeser-geser. Lihat perbedaannya. Tampak jelas ya. Pergeseran cahayanya. Saran saya, kalian buat terlebih dahulu scene. Misalkan seperti ini. Selanjutnya, baru kalian aktifkan shadow-nya atau cahaya matahari-nya. Nah, seperti ini ya. Dari sini, silakan kalian tentukan sendiri mau sejauh apa matahari ini masuk ke dalam ruangan. Tinggal disesuaikan saja di sini ya. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, langsung ini dimatikan. Alasannya, agar komputer kita performanya tidak berat ya. Karena kalau shadow diaktifkan, ini sangat berat nanti. Terus ini, kita klik kanan, update. Nah, seperti itu caranya ya. Sekarang kita menuju ke aset editor untuk setting volumetric environment-nya. Di bagian render, saya gunakan GPU untuk engine-nya. Terus interaktifnya, saya gunakan medium. Karena kalau seandainya nanti hike, akan sangat lama nanti rendernya ya. Denoiser saya aktifkan. Terus kameranya. Di bagian exposure value, saya gunakan angka 13. Jadi ini semakin kecil, semakin terang ya. Render output, saya gunakan yang kecil saja. Terus save frame, saya aktifkan. Agar di sini kita ketahuan ya. Batas rendernya. Terus kita menuju ke settingan volumetric environment. Langsung diaktifkan saja ini ya. Enable. Terus di sini, tipenya diganti environment fog. Jadi kesannya nanti biar seperti ada kabutnya. Color adalah untuk suasana kabutnya. Emission, saya buat warna hitam saja. Agar lebih terang nanti. Dan tidak terlalu pekat kabutnya. Terus di stand, saya buat 500. Hakenya 100. Cukup seperti ini saja. Settingannya. Denoiser, saya aktifkan ya. Terus di bagian like, saya gunakan dom like. Terus di bagian sun like, saya kecilkan angkanya menjadi 0,6. Cukup seperti ini saja ya settingannya ya. Dan ini sudah siap untuk kita render. Oke. Oke, sekarang rendernya sudah selesai. Finish. Di sini kalian bisa lihat, untuk batas cahayanya sangat terlihat sekali ya. Kita masih bisa edit di sini, dengan menggunakan show correction control. Kalau misalkan ruangan ini mau dibuat lebih terang lagi ya. Kita gunakan exposure. Nah, lihat di sini. Kita bisa mainkan di sini, untuk tiga opsi yang ada di bawah ini. Bisa juga di bagian white balance. Temperaturnya kita atur. Nah, lihat. Kalau ini lebih ke warna putih ke biruan ya. Kalau bagian kanan, dia seperti sore hari. Sedikit oranye ya. Nanti silahkan dipilih sendiri. Bisa juga di edit di bagian color balance. Nah, lihat. Kalau tidak suka, tinggal dimatikan di sini ya. Nah, seperti itu. Silahkan nanti dipraktekkan. Kalau ada kesulitan, nanti bertanya aja. Tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu tutorial kita hari ini. Semoga bermanfaat. Dan dukung terus channel YouTube di Zasmat dengan cara subscribe channel ini dan share video ini ke teman-teman kamu. Agar video ini lebih banyak manfaatnya untuk orang lain. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.